Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur melalui unit pengumpul zakat atau UPZ RSUD Dr. Sudono membagikan sejumlah paket zakat infak dan sodakoh kepada masyarakat. Tahun ini panitia membuat sekitar 900 paket-paket yang akan dibagikan kepada yang berhak menerima. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Ramadhan adalah bulan suci yang penuh barokah. Bulan yang membuka kesempatan bagi setiap hamba Allah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta beramal kebaikan kepada sesama. Seperti yang dilakukan Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur melalui unit pengumpul zakat atau UPZ RSUD Dr. Sudono membagikan sejumlah paket zakat infak dan sodakoh kepada masyarakat. Tahun ini panitia membuat sekitar 900 paket yang akan dibagikan kepada yang berhak menerima. Secara simbolis penyerahannya diberikan kepada para perwakilan tukang beca, anak yatim piatu, pedagang kaki lima, keluarga pasien yang sudah dirawat, dan juga keluarga besar karyawan RSUD Dr. Sudono yang berhak menerima. Sisa lainnya diberikan ke pihak luar untuk pondok pesantren, panti asuhan, dan lain-lain. Selain itu, RSUD Dr. Sudono juga sudah melakukan kegiatan buka bersama di panti asuhan dan menyerahkan paket santunan yang terdiri dari paket buka puasa dan sejumlah uang. Dan juga ada paket lebaran sehari bersama anak yatim yang diagendakan oleh panitia. Kita akan mendapatkan ini adalah artinya kita memberikan manfaat ya. Kita hanya menjalankan amanah saja untuk menghubungkan jakat ya. Berharap bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang berhak menerima itu ya. Dan juga berharap semakin kita menyalurkan jakat infaksudakoh dari karyawan, ya semoga memberikan keberkahan bagi rumah sakit Sudono Madiun dalam memberikan pelayan kepada masyarakat yang lebih baik dan berkualitas. Wakil Direktur RSUD Dr. Sudono Madiun, Abdul Rohim, mengatakan pihaknya hanya menjalankan amanah yang menitipkan zakat dari para karyawan dan harapannya ini bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang berhak menerima. Selain itu, bisa membawa keberkahan kepada RSUD Dr. Sudono Madiun dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas. Madiun, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa berhasilaturahmi ke kodak-kodak pesantren untuk kemudian kami menyalurkan syarikat infaksudakoh dari karyawan rumah sakit Dr. Sudono yang sudah Alhamdulillah secara rutin kami kumpulkan setiap bulannya. Dalam kesempatan ini, satu di antara yang menjadi tempat penyaluran adalah kepada Ibn Sadri, Alhamdulillah, yaitu kaum muslimin yang saat ini ada di kodak pesantren yang sedang menempuh pendidikan untuk mendalam ilmu-ilmu keislaman dan kemudian bermanfaat dan kemudian berjalan berkualitas rahi antara kita, karyawan Dr. Sudono Madiun dan juga adik-adik kita dan juga para-para ustadz yang ada di kodak-kodak pesantren. Diharapkan partisipasi karyawan RSUD Dr. Sudono ke depan semakin bertambah sehingga dapat meningkatkan ketaatan dan amal baik yang dijalankan sehingga dapat diterima Allah SWT yang harapannya membawa keberkahan. Tim Liputan, JTV Madiun Terima kasih telah menonton!